Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mantel TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terletak sekitar hampir 500 km dari Tasken, ibu kota Nikara Uzbekistan, kota kuno ini dikenal dengan kekayaan peradaban dan keindahan arsitektur bangunan. Maka tak heran, kota ini juga menjadi salah satu warisan budaya dunia UNESCO lain yang berada di Uzbekistan. The Old City Bukhara atau kota Tua Bukhara ditemukan sekitar 2.500 tahun yang lalu. Nah, kota ini juga menjadi tempat kelahiran dari Imam Al-Bukhari. Nanti saya akan mengajak Anda untuk menelusuri bangunan-bangunan bersejarah apasih yang di sini dan untuk menikmati dan menjelajahi romantisme, nuansa, tempo dulu di kota Bukhara. Bangunan megah dengan nuansa kuno dan klasik ini adalah warisan dari sejarah perdagangan jalur sutra. Bukhara sendiri dalam bahasa Mongol memiliki arti lautan ilmu. Di wilayah Asia Tengah, selain sebagai pusat perdagangan, Bukhara juga menjadi salah satu pusat peradaban keilmuan di abad pertengahan. Bahkan seorang sufi Jalaluddin Rumi menyebut Bukhara sebagai negeri sumber pengetahuan. Bangunan ke tak heran di sini Anda bisa menemukan banyak madrasah atau pusat-pusat pendidikan. Salah satunya adalah yang saya sambangi kali ini, yaitu Abdul Aziz Khan Madrasah. Madrasah yang kental dengan mozaik berwarna kuning dan ukiran marmer ini dibangun pada tahun 1417. Tak hanya struktur bangunan yang menarik perhatiang saya, ternyata kini salah satu madrasah tertua di Bukhara ini sudah berganti wajah menjadi pusat pembuatan salah satu kerajinan khas Uzbekistan, yakni Suzani. Nah, ruang-ruang kelas di madrasah yang sebelumnya memang disediakan untuk pendidikan, kini beralih fungsi menjadi tempat untuk memperlihatkan beragam jenis kerajinan tangan khas dari Bukhara. Nah, salah satu ini Suzani, Suzani ini adalah kerajinan sulam yang ada di Bukhara sejak abad ke-19. Dan saya beruntung bisa bertemu dengan Zainab dan anaknya, hai, Zarina, yang sudah 20 tahun menekuni sulam khas dari Bukhara ini. Hai, Zarina, would you please tell me about the Zizukani? Ya, Suzani, it means, Suzani, when you translate, it means Neida. It's from Persian language. Since 18th century, in Bukhara exists Suzani, Suzani before the special girls do for their dowry, and then they take their Suzani to their new house, and they decorate the new house with their own handmade works. And all Suzani is done before by hand, until nowadays we keep this generation work. Ah, so every woman in Bukhara should do the Suzani. Yeah, each house should have at least one piece of Suzani. It means like protection from WLR or like just emulate of the house. Oh, oke. Ya, tak hanya untuk mempercantik hunian, Suzani menjadi salah satu jenis keracinan yang diakini bisa menolak bala bagi penghuni yang mendiami rumah tersebut. Tak hanya ragam kebutuhan rumah tangga seperti sarung bantal, taplak meja, hingga bed cover, kini Suzani juga dipadubadankan lebih kekinian dengan dibuat menjadi tas tangan. Atau juga dompet-dombpet cantik yang banyak diburu para pelancong seperti ini. Selain spesial dijahit langsung dari tangan-tangan terampil para prajin Suzani yang mempelajari seni sulam ini dari perabad silam, satu hal yang membuat kain Suzani demikian istimewa adalah hampir semua bahan pembuatannya berasal dari alam. Sudah sampai sini sayangnya jika kita tak mengintip tempat berjengkrama warga. Ya, taman kota ini menjadi salah satu favorit warga untuk menghabiskan siang hari mereka. Tentu pemandangan bangunan kuno menjadi salah satu yang akan memanjakan mata Anda. Di sepanjang taman, Anda juga bisa berkunjung ke tempat penjualan rakyat souvenir untuk Anda bawa sebagai oleh-oleh. Pernak-pernikah simbol kota seperti ini menarik untuk dipeli. Situs bersejarah lain yang juga menjadi destinasi wajib ketika Anda berwisata di Bukhara adalah Masjid Kalan atau Kalian Mos. Masjid yang sudah ada sejak abad ke-16 ini terletak di Kanati, Bukhara. Satu hal yang menjadi ciri khas masjid ini adalah kubah keramik biru besar dan menara yang sangat terkena hingga ke negeri seberang, yaitu Kalan Minaren. Pada masanya, menara ini menjadi tempat muazin mengumandangkan seruan untuk menunaikan sholat lima waktu. Menara ini menjadi menara tertinggi di Bukhara dengan ketinggian mencapai lebih dari 45 meter. Menara ini menjadi satu-satunya yang tersisa. Saat pada abad ke-13, Cengis Khan menghancurkan dua pembunan monumental yang saling berhadapan di tempat yang dulunya adalah alun-alun kota, yaitu Masjid Kalan dan Madrasa Mir Arab yang dikenal dengan sebutan Koshi. Satu hal yang tak boleh dilewatkan ketika Anda melancong ke Bukhara adalah mengintip pembuatan roti tradisional khas, yaitu Non. Dikenal sebagai penghasil gandum terbaik, roti menjadi salah satu makanan utama di Uzbekistan. Namun yang membuat roti khas Bukhara berbeda adalah proses pembuatannya yang satu ini. Yang satu ini adalah salah satu roti tradisional yang ada di Bukhara namanya Non. Nah, Non ini sudah ada, cara pembuatan tradisional seperti ini sudah ada sejak abad ke-18, dan nanti setelah diuleni adonannya dan lain sebagainya diberi, this is sesame, right? Nah, akan dipanggang di tungku tradisional seperti ini namanya kandir, selama kurang lebih 30 menit. Pembuatan roti tradisional ini dipertahankan turun-temurun dari generasi hingga generasi. Raja Bob Bolta pembuat roti ini meneruskan bisnis pembuatan roti tradisional warisan nenek moyangnya sejak 4 generasi lalu. Bahan pembuatan roti non sangat sederhana, terdiri dari tepung, gula, telur, dan sedikit ragi. Semua bahan diuleni lalu setelah berbentuk adonan didiamkan selama 1 jam agar adonan mengembang dan siap dibentuk menjadi roti. Soal harga, tak usah khawatir karena satu roti non ini dijual seharga Rp10-15.000 saja, tergantung besarnya ukuran roti. Kiva, salah satu kota di Uzbekistan yang memegang peranan penting dalam sejarah peradaban dunia. Di kota inilah ilmu Al-Jabbar lahir. Terletak kurang lebih 1000 km dari pusat ibu kota Uzbekistan, Toskent, traveler memang harus menempuh waktu lumayan panjang untuk menuju Kiva. Waktu tempuhnya sekitar 13 jam perjalanan melewati Samarkand dan Pukhara. Dan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi pelancong jika berkunjung ke Kiva adalah yang satu ini nih. Ya, Ijangkala, sebuah situs bersejarah yang dinobatkan sebagai bagian dari situs warisan budaya dunia UNESCO. Nah, untuk masuk ke dalam kompleks Ijangkala ini memang Anda harus membeli tiket seperti ini. Harga tiketnya sekitar Rp50.000 sampai Rp150.000 atau sekitar Rp100.000 sampai Rp180.000. Ada tiket kenteluri, ada yang ekonomi, standar, dan juga yang PIV Rp150.000. Dan yang harus diperhatikan ketika Anda datang ke sini, tidak hanya tiket, tapi tentu maka yang dingin seperti ini. Karena kondisi Anda traveling ke sini around bulan November sampai Desember, itu seungguhnya mencapai minus 1 derajat. Dan yang terparah nanti di sore hari sampai minus 4 derajat Celcius. Bangunan kuno menyerupai kastil seluas 26 hektare ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Kata Ijangkala sendiri memiliki arti kota di dalam penting. Dan kali ini saya tidak sendiri menjelajahi kota tua Ijangkala. Saya ditemani Sukama, salah satu pemandu wisata yang ada di sini. So Sukama, kata minaret, is the one that famous here in Ijangkala. What do you say about the history, about the kata minaret? About the minaret, it is known among the local people as a short minaret. It is now unfinished one. Now it is 29 meters high long. But it would have been finished, it would have been 18 meters long. And Bukhara could have been seen from the minaret. During the construction, Bukhara's Amir heard about the minaret and they said, When they finished the minaret, I brought the same master to Bukhara and order to build bigger than that one. Muhammad Amin Khan heard about the Bukhara's Amir's words and they said, When they finished the minaret, I killed the same master. Di balut warna biru kehijauan, benara ini menjadi saksi bisu, kekuasaan Muhammad Amin Khan di Uzbekistan. Sejarah mencatat, Muhammad Amin Khan sangat berambisi membangun benara tertinggi agar bisa mengamati musuh hingga ke Tanah Bukhara. Meski tak terselesaikan, Kalta Minor kini menjadi ikon kota Kifah. So this is inside the building, and what is this before? Yeah, untuk menginjot pariwisata, pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta mengelola madrasa Muhammad Imam ini sebagai salah satu hotel terbaik di Kifah. Jadi untuk Anda traveler yang ingin merasakan nuansa kota tua di Kifah, maka hotel yang satu ini bisa jadi pilihan menarik. Nah setelah puas mencicipi aroma tempo dulu di hotel madrasa ini, di luar sepertinya para pelancong tak ingin ketinggalan pula membeli pernak-pernik Kifah. Salah satu yang menarik perhatian adalah yang ini nih, topi tradisional Kifah alias Sugar Map. Ya, suhu yang ekstrim saat musim panas dan juga musim dingin membuat para lelaki di Kifah lalu membuat topi-topi dari puluh domba. Topi ini akan melindungi dari teriknya mentari di musim panas dan juga menahan dingin yang menerpa saat salju turun sekitar bulan Desember hingga Januari. Sugama sepertinya tak bisa seharian menemani saya menjelajah Kifah. Ya, sehari rasanya tak akan cukup untuk menapaki setiap sudut kota tua ini. Salah satu bangunan mesejarah yang wajib dikunjungi ketika Anda berwisata ziarah ke Kifah adalah Masjid Jum'ah. Nah, masjid ini dibangun pada abad ke-10, kemudian pada abad ke-18 terbakar dengan tidak sengaja. Nah, pada saat itu Perdana Menteri Abdul Rahman akhirnya membangun kembali masjid ini dengan dana pribadi yang dimiliki. Kemudian yang masih tersisa adalah sekitar enam buah vilar, salah satunya yang satu ini, dan bekas tembakannya masih tersisa di sini. Ya, masjid ini pernah menjadi salah satu masjid termasyur yang bisa menampung ribuan jemaah. Lebih dari seratus tiang menyangga kokoh masjid yang kini juga jadi bagian dari situs UNESCO ini. Tak hanya saya, wisatawan lain yang bertadang ke sini pun dibuat berdecah kagum dengan keindahan masjid ini. Destinasi selanjutnya adalah salah satu mendara tertinggi di Uzbekistan, yaitu Islam Koja Minare. Salah satu tempat menarik lain yang harus kita datangin di sini adalah Minare Fislam Koja ini. Ini salah satu minaret atau menara tertinggi yang ada di Uzbekistan. Tingginya sekitar 57 meter dan untuk mencapai kertasnya kita harus menapaki anak tangga 180 lebih anak tangga. Dan setelah sampai di puncak menara, Anda akan disuguhi dengan panorama indahnya Isyanggala dari ketinggian. Baik berada di negeri Dongeng sejauh mata memandang Anda seolah berada di negeri saat Aladin berjengkrama dengan kekasih pujaan hatinya Putri Yasmin. Dari ketinggian Anda bisa melihat deretan madrasah dan komplek arsitektur yang unik. Maka tak heran jika komplek Islam Koja menjadi salah satu kebanggaan warga kifat. Belum lengkap rasanya melancong ke satu daerah tanpa menyesap aroma kearifan lokal dan tradisi dari kota tersebut. Dan pusat kerajinan tradisional salah satu hal yang menarik untuk Anda jadikan daftar wajib di kunjungan jalan-jalan Anda ke Kiva. Ya, kebanyakan warga lokal memilih menjadi perejin pahatan kayu. Seni ukir kayu ini menjadi salah satu kerajinan khas yang ada di Kiva dan diturunkan dari generasi-generasi yang saya datangi sekarang. Ini yang tertua yang ada di sini karena sudah tujuh generasi mereka membuat seni ukir kayu seperti ini. Setiap anak lagi-laki di Kiva wajib bisa menguasai seni ukir kayu. Sedari kecil tangan mereka telah dilatih untuk bisa menorekan pahatan-pahatan cantik di atas kayu. Pola yang dibuat juga menjadi kreasi masing-masing anak. Namun tetap ada pola utama, yakni buah delima yang menjadi simbol kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain untuk menghiasi dinding masjid dan madrasa, ukiran kayu berupa buah tangan atau souvenir seperti ini juga banyak di buru wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk harga, Anda bisa mendapatkan tempat menyimpan Al-Quran seperti ini mulai dari 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah saja. Harga yang sebanding dengan keindahan pahatan yang juga dikerjakan dengan penuh ketelitian. Lain kaum laki-laki, lain pula kaum perempuan di Kiva. Soal keterampilan, mereka punya satu keahlian yang juga menjadi tradisi dari generasi ke generasi, yaitu membuat karpet. Ya, karpet atau permadani Uzbekistan dikenal memiliki keindahan dan tingkat kesulitan pembuatan yang luar biasa. Industri karpet berkembang pesat, namun sayang industri rumahan seperti ini kian digerus jaman. Untuk menjaga tradisi tetap hidup, para perempuan di Uzbekistan terutama di Kiva wajib bisa membuat karpet. Selain untuk membantu mata pencarian keluarga bisa memiliki keahlian membuat karpet seperti ini, jadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Ini betul-betul luar biasa sih dibutuhkan ketelitian dan juga memang harus telaten, karena desain ini harus betul-betul diperhitungkan benang yang mana harus ditaruh di mana. Kayak seperti ini nih, warna yang kuning ini harus tepat ditaruh di tengah-tengah seperti ini, karena kalau tidak akan merusak semua desain dari karpet. Nah, kemudian yang bikin menjadi kuat adalah karena ini ditaruh seperti ini, jadi ini akan bertahan lebih dari ratusan tahun biasanya. Dan industri karpet di Uzbekistan memang yang terbaik. Gak heran, makanya harganya sangat luar biasa mahal. Dan satu karpet seperti ini, proses pembuatannya memakan waktu sekitar 8-9 bulan. Mengingat proses pembuatan yang tidak mudah, maka wajar jika satu karpet dihargai 1 juta hingga puluhan juta rupiah tergantung jenis benang yang digunakan. Jika benang sutra yang menghiasi sang karpet, maka Anda harus merogok kocek agak dalam untuk bisa membawa karpet sutra sebagai buah tangan. Kini saatnya kita mengisi perut. Di salah satu restoran yang terletak tidak jauh dari situs bersejarah Ijangkala, para pelancong bisa menikmati ragam kuliner tradisional khas kiva. Selain wisata sejarah dan ziarah, pemerintah Uzbekistan juga gencar mempromosikan wisata gastronomi atau wisata kuliner. Maka tak heran jika beberapa restoran yang ada dekat dengan destinasi wisata, wajib menyembuhkan sajian tradisional kepada para pengunjung. Tapi sebelum kita cicipi hidangan utama, kita intip dapurnya dulu yuk. Ada beberapa hidangan tradisional yang hingga kini masih dipertahankan keberadaannya, diantaranya Tuk Sumbaraks, hidangan pembuka serupa pangsit. Namun jika biasanya pangsit diisi dengan daging atau udang, pangsit khas kiva ini diisi dengan telur dan susu seperti ini. Nah, yang satu ini juga merupakan pangsit khas dari Uzbekistan, namanya manti. Tapi manti khas kiva sedikit berbeda dengan yang ada di kota lain di Uzbekistan. Di sini manti diisi dengan irisan labu seperti ini. Gak sabar ya, ingin segera melahap dua hidangan tradisional khas kiva dan Uzbekistan ini. Begitu masuk suapan pertama, itu langsung berasa gurih. Dari dalamnya sangat berasa sekali susunya. Nah, tapi gak terlalu enak soalnya memang susunya juga tidak terlalu banyak feel yang di dalamnya sih. Tak hanya Tuk Sumbaraks yang bisa puaskan Anda penikmat kuliner, rasa manti juga tak kalah luar biasa gurih dan menggugah selera. Dari makanan pembuka, langsung saja kita beralih ke hidangan utama, yakni sup. Dagam sup khas Uzbekistan dikenal memiliki rasa yang kental dengan aroma rempah. Salah satu sup yang wajib dicoba adalah karam surfa ini. Tapi uniknya isian sup ditambah buah bit, jadi warna sup terlihat lebih menarik, merah, merona, seperti ini. Rasanya tak usah ditanya lagi, dijamin lezat. Soal harga juga dijamin ramah bagi kantong Anda. Sebuah perjalanan yang luar biasa bisa menjelajah setiap sudut kiva, permata tersembunyi di Uzbekistan. Selain kemudahan melancong karena kini pemerintah membebaskan visa bagi Anda wisatawan Indonesia, serba murahnya raga makanan dan biaya wisata di sini, membuat kiva bisa jadi referensi wisata yang layak untuk disambahnya.